Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penegakan hukum di Indonesia ini perlu diperkuat Betapa banyaknya orang sekitar tanah Tak bisa dilanjutkan Karena banyaknya perampok-perampok tanah Di provisional Orang datanglah dari mana-mana Tahu-tahu mengambil tanah kita Dengan berbagai-bagai cara Dan dia memakai backingan Backingan orang-orang yang berpangkat di belakangnya Akhirnya orang yang punya surat tanah Dimengadu ke kepala desa Juga tidak ada reaksi apa-apa Jadi penegakan hukum ini sangat dipertanyakan Nah begitu juga masalah pemilu Banyak orang yang sudah melapor Maini politik Banyak uang Dilaporkan kok tidak ada tindak lanjutnya Masya Allah Apa yang terjadi? Mari kita dengarkan Siapa presiden yang akan duduk di kursi Dan ke depannya mungkin siapa kepala daerah Yang akan duduk di kursi Kita harus tahu visi misi Platform program kerja dari caleg Atau pemimpin yang akan kita pilih Kita harus bisa melihat rekam jejak Pemimpin kita yang akan kita pilih Itu siapa dan bagaimana Apakah terlibat dalam korupsi Apakah sudah tergakar dalam KPN Kemudian kita juga harus melihat Bagaimana dia ketika dia sudah menjabat Kemudian mencalonkan lagi Kita harus melihat bagaimana Apakah layak atau tidak Itu gerbangnya ada di masyarakat itu sendiri Ada di pemilih itu sendiri Untuk itu saya Terutama saya dari Kementerian Hukum dan HAM Mengajak para pemilih Para masyarakat Untuk bersama-sama Kita merayakan Pesta demokrasi Di tanggal 14 Februari Jangan lewatkan Jangan sia-siakan Setiap 5 tahun sekali Kita harus memilih Caleg mana yang akan duduk di kursi Yang akan memimpin Bangsa dan negara Kota kita tercinta Pekanbaru Tentunya Mantap ya Oke di ujung dialog kita Mungkin Ibu dari KPU Ada yang closing statement ya Untuk pendengar kita nih Pagi hari ini Mungkin saya akan mengimbau ya Hari ini adalah tanggal 15 Januari Hari terakhir Untuk mengurus pindah memilih Jadi kepada seluruh masyarakat Yang ingin pindah memilih Yang berKTP luar Pekanbaru Silahkan datang ke PPS Kantor Lurah Atau ke PPK di Kecamatan Atau ke KPU sendiri Mengurus pindah memilihnya Supaya Anda bisa ikut memilih Di Pekanbaru Tanggal 14 Februari Tahun 2024 Jangan lupa Datang ke TPS Dan jadilah pemilih cerdas Oke semantar Ada tambahan Pak Bawaslu Closing statementnya cukup? Cukup Pak Kemenko Cukup ya Terima kasih banyak Untuk pendengar yang sudah bergabung ya Pagi hari ini Di dialog interaktif Pekanbaru Pagi Pro 1 Kita sudah Mengangkat pemilu 2024 Cerdas dan berintegritas Bersama Ibu Dr. Anda Yelino Visa MM Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dan ada Bapak Taufik Hidayat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Pekanbaru Dan Bapak Ariston Hotman Turnip Penyuluh Hukum Ahli Muda Kemenkum Ham Riau Harapannya Semoga Pemilu 2024 Cerdas Berintegritas Dan aman Tanpa ada kendala ya Pastinya ya Oke baik Terima kasih Pak Bawaslu Sukses selalu Sehat selalu Senyumnya gak ini ya Kayaknya Bapak Aris Terima kasih banyak Terima kasih buat Radio Republik Indonesia Yang sudah memfasilitasi Dan mengedukasi masyarakat Khususnya yang ada di Riau dan Pekanbaru Baik Semoga pendengar kita Semakin cerdas ya Pak ya Terima kasih banyak Ibu Sehat selalu Sukses selalu Baik Baik pendengar Demikian Dialog Interaktif Pekanbaru Pagi Hari ini edisi Senin 15 Januari 2024 Saya Riri Pamit Dan kita tetap di Pekanbaru Pagi ini Nah Bapak Ibu Sudah-sudah Sekalian Kahlolah Kita menghayati Pancasila Pancasila Jadi awal dari Tuhan Kalau kita mau bekerja Berdoa dulu kepada Tuhan Nah Kalau kita melakukan pemilihan Kita melakukan Apa-apa yang tidak curang itu Kita serahkan kepada Allah Ya Allah Aku berlaku sejujur-jujurnya Engkau lah yang menilai Segala perbuatan yang aku lakukan Jadi kejujuran ini sangat penting sekali Jangan ada tipu menipu Karena Al-Quran mengatakan Pangkal Malapetaka itu adalah dari penipuan Dalam surat yang ke-83 Surat Al-Mutafifin dinyatakan Wailul lil mutafifin Celaka besarlah bagi orang yang menipu Allazina izaktalu ala nasi yastaufun Yaitu orang Yang apabila Menyuruh orang lain menghitung Katanya sempurnakanlah hitungan itu Betul-betul jujurlah dalam menghitung Tetapi apabila dia menimbang atau menghitung Dikurang-kuranginya hitungan untuk orang lain Dia hanya memenuhkan hitungan itu untuk Dirinya sendiri Untuk orang lain dia kurangi Nah Diperingatkan lagi oleh ayat Al-Quran ini Apakah orang itu lupa Bahwa perbuatannya itu Akan diminta pertanggungjawaban Di hadapan Allah SWT Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT Yaumayakumun nasu lirabbil alamin Pada hari nanti itu Pada satu hari itu nanti Manusia akan berdiri di hadapan pengadilan Allah SWT Bisa kita lepas Bisa kita lepas melalui sokok Lepas dari jeratan pengadilan dunia Tapi jangan lupa Pengadilan akhirat sudah menunggu Yang tak bisa disokok Pengadilan akhirat tidak bisa ditunda-tunda Tapi apa adanya Tidak bisa ditipu Fakta-fakta Tidak bisa disembunyikan Dan tidak bisa dikecilkan Tidak bisa dibesarkan Dia menilai apa adanya Masa Allah Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian Jadi Kecurangan Di Indonesia ini Haruslah Kita perkecil Kalau perlu Kita hilangkan Celakalah bagi orang yang curang Nah Sekarang Masalahnya yang curang itu siapa Ada orang mengatakan Kecurangan itu datangnya dari luar negeri Bergabung dengan yang ada di dalam negeri Nah Masa Allah Ini mereka Memperkirakan Tentang besarnya hutang Indonesia Yang lebih dari 7 7 ribu Triliun rupiah Masa Allah 7.800 triliun rupiah Nah Banyak orang yang pertanyakan Pagi tadi Dalam wawancara dengan Suganda Katanya berkemungkinan Ada penipu di dalam negeri Dan penipu luar negeri Penipu dari luar negeri ini Bagaimana dia bisa menjerat yang dalam negeri Yang dalam negeri ini Menipu pula rakyatnya Jadi tipu menipu Kemudian mereka bekerja sama Dalam menipu rakyat Indonesia Masa Allah Kalau lah mereka bekerja sama Sama-sama penipu yang hebat Yang mempunyai kekuasaan Kepintaran Keleluasan Keleluasan Dari Luar dengan dari dalam Sama-sama pintarnya Rakyat Yang Pintar-pintar Dia cuma bisa merasa Tapi tidak bisa mencegah Hanya bisa berdemo Tapi tidak bisa mengambil keputusan Masa Allah Nah Memang susah Kalau sudah tidak ada kejujuran Malah petaka akan datang Terutama malah petaka yang berkaitan dengan ekonomi Sekarang ini minyak naik Harga beras naik Minyak bukan saja minyak bensin yang naik Minyak makan juga naik Masa Allah Kita dengarkan lagi apa berita Kita dengarkan Apa yang Bismillahirrahmanirrahim Allah itu maha perkasa Tapi juga Maha penyayang Masa Allah Banyak manusia yang tidak tahu Banyak manusia yang tidak tahu Mereka hanya tahu yang tampak-tampak Secara zahir Tetapi perbuatan yang zahir itu Banyak menipu manusia Dan manusia menjadi lalai Masya Allah Terus kita dengarkan 107,9 suskriyakan Disiarkan langsung dari Satu pas dakwah dan komunikasi Uwin Suskario Radio Uwin Suskario Masya Allah Enaknya apa ini ya Masya Allah Bapak Ibu Saudara sekalian Sangi jalan kehidupan kita Selagi kita bersama Al-Quran Radio dakwah Mari kita Bersama Al-Quran Masya Allah Di Neku Tim klinik untuk antuk Diktat Dialog keilmuan Islam Bersama Ustadz Fundasi Podcast dakwah Islami Podcast dakwah Islami Di Playstore hadir Apu Asyarismo Morobani Jelot Mulai detik Merajut ilmu Dan peradaban Mari berdakwah bersama 1,1 FM Bank Syariah Indonesia Kode transfer 451 Dengan nomor rekening 123 911 911 123 911 911 Masya Allah Wah Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Kita lanjutkan Apa berita pada pagi hari ini Hujan dengan intensitas ringan Oh ada hujan Hingga sedang Terjadi hampir Di sebagian besar Wilayah Provinsi Riau Lanjut BMKG mengeluarkan peringatan dini Untuk mewaspada potensi hujan Dengan intensitas sedang Hingga lebat Yang dapat disertai petir Dan angin kencang Untuk saudara Riau Hari ini berada di angka 23 sampai 31 derajat Celcius Dengan kelembapan udara 60 sampai 99 persen Sementara arah angin Berhembus ke barat laut Sampai timur laut Dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredui kita semua Wa billahi taufiq pun hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!